Aksi seorang pemuda nekat membakar sebuah rumah di kota Makassar, Sulawesi Selatan menimbulkan kepanikan warga. Pelaku diduga adalah kerabat pemilik rumah, yang tak lain adalah residivis kasus begal dan jamret yang baru bebas dari penjara. Seorang pemuda nekat membakar sebuah rumah di tengah permukiman warga di Jalan Satanggal, Lorong 131, Kelurahan Bontoala Parang, Kecempatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terekam kamera pengawas rumah warga. Kejadian berawal, pelaku datang menggunakan sepeda motor, mengenakan helm dan jaket, menyiram bagian depan rumah korban dengan bahan bakar bensin, dan mengobarkan api yang dibawanya. Setelah api berkobar, pelaku langsung kabur. Beruntung kebaran api ini diketahui warga yang kemudian berjebaku memadamkan api menggunakan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pelaku ini merupakan alat sepeda motor, dan untuk pelaku sendiri saat ini masih dalam pencarian. Untuk klinitas sudah diketahui, dan juga emang pelaku ini merupakan resi dipis. Resi dipis pertara 365. Kejadian sekitar tahun 2020. Petugas Satreskrim Polrestabes Makassar masih mendalami motif pelaku yang kini menjadi burunan polisi. Namun dari penyelidikan sementara sebelum kejadian, terduka pelaku sempat terlibat perselisian dengan sang istri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AI News melaporkan.